selamat menikmati untuk saudara-saudaraku yang baru gabung jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih selamat mendengarkan hari-hari telah berlaru tanpa terasa telah sebulan walang sungsang, rara santang dan indang golis tinggal di tempat seh datu kap ketiganya sudah dapat mengerjakan sholat lima waktu seh datu kapi bertindak sebagai imam di kalam mereka sholat berjamaah walang sungsang, rara santang dan indang golis mulai diajarkan membaca al-quran pada suatu hari seh datu kapi memanggil walang sungsang seh datu kapi memberi saran kepada walang sungsang agar membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal walang sungsang muridku yang telah memiliki seorang maaf engkau telah memiliki seorang istri yang setia engkau harus membina keluargamu agar engkau dapat ketentraman hidup janganlah engkau sia-siakan istrimu islam melarang perbuatan itu kata seh datu kapi ya guru jawab walang sungsang bukalah hutan yang di tepi pantai itu dirikanlah tempat tinggal bagi keluargamu perintah seh datu kapi kepada walang sungsang hamba akan melaksanakan perintah guru jawab walang sungsang walang sungsang mohon doa restu kepada gurunya agar pekerjaan yang akan dilakukan selamat dan berhasil walang sungsang menemui istri dan adiknya dinda indang goles dan adikku rara santang kakanda akan melaksanakan perintah guru agar membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal kita apakah kalian berdua setuju tanya walang sungsang kepada istri dan adiknya saya setuju kata keduanya baiklah kalian berdua telah setuju kakanda segera berangkat kata walang sungsang seraya mohon gini walang sungsang segera berangkat menuju hutan dekat pesisir laut setelah sampai di tempat tujuan walang sungsang terperanjat melihat hutannya yang begitu lebat berapa tahun aku harus menyelesaikan pekerjaan ini kalau aku bekerja sendiri kalau walang sungsang walang sungsang teringat kepada pusaka golok cabang pemberian sang hiang negru dikeluarkannya pusaka tersebut dari dalam sarung wahai golok cabang aku minta pertolonganmu apakah kau sanggup kata walang sungsang kepada golok cabang sanggup gusti jawab golok cabang tebanglah pohon di hutan itu aku mau mendirikan tempat tinggal walang sungsang memberi perintah baik gusti akan kulaksanakan perintahmu kata golok cabang golok cabang segera melesat ke arah hutan dari jauh terdengar suara pohon berkembangan sambil beristirahat walang sungsang menonton dari kejauhan siang malam golok cabang bekerja keras menembang hutan tidak sampai seminggu selesailah pekerjaan golok cabang walang sungsang memilih kayu-kayu untuk bahan membuat rumah sisanya kemudian dibakar walang sungsang sangat puas melihat pekerjaan golok cabang ia sangat berterima kasih kepada sang hyang nago yang telah memberikan pusaka yang sangat sakti walang sungsang mendirikan rumah di atas tanah bekas hutan di pesisir pantai beberapa hari kemudian selesailah rumah itu rumah tersebut tidak begitu besar akan tetapi sangat kuat karena bahannya dari kayu pilihan walang sungsang juga mendirikan musola untuk tempat beribadah walang sungsang memberi nama tempat tinggalnya dukuh panjuan sore hari setelah selesai pekerjaan walang sungsang rara santang dan indang golis belajar mengaji mereka sangat tekun dan rajin mengaji seh datu kapi sangat mengasihi ketiganya mereka selalu dibimbing dan diarahkan guna menunjang kehidupannya walang sungsang menjadi nelayan indang golis dan rara santang bercocok tanam dan membuat terasi walang sungsang memperluas daerahnya golok cabang diperintahkan kembali untuk membuka hutan semakin lama semakin luas tanah yang dimiliki oleh walang sungsang tempat itu menjadi sangat terkenal banyak orang berdatangan ke sana lama-kelamaan desa itu menjadi ramai pusat desanya diberi nama kanoman masyarakat desa sangat menghormati walang sungsang mereka mengangkat walang sungsang sebagai kuwu walang sungsang dipanggil sebagai kikuwu sangkan walang sungsang bersama masyarakat desanya bergotong royong membangun masjid pada suatu hari seh datu kapi datang berkunjung ke rumah walang sungsang walang sungsang beserta istri dan adiknya menyambut kedatangan seh datu kapi assalamualaikum sapa seh datu kapi walang sungsang jawab walang sungsang penuh hormat walang sungsang mempersilahkan gurunya masuk ke dalam rumahnya walang sungsang menanyakan maksud kedatangan gurunya ada apa perlu apa guru datang kemari ada perlu apa guru datang kemari tanya walang sungsang walang sungsang muridku rasanya telah cukup ilmu yang kuberikan dan engkau telah menguasai semuanya mulai saat ini engkau telah menguasai semu semuanya mulai saat ini engkau ku beri nama sakra buana ujar seh datu kapi terima kasih guru jawab walang sungsang sudah saatnya engkau pergi ke bayi tullah untuk menunaikan ibadah haji kata seh datu kapi selanjutnya iya guru jawab walang sungsang ajaklah adikmu rara santang ikut sementara istrimu biarlah menunggu disini seh datu kapi memberi petunjuk perintah guru akan hamba laksanakan jawab walang sungsang aku menitip surat kepadamu tolong sampaikan surat ini kepada sahabatku seh bayamullah di mekkah tinggallah engkau berdua adikmu untuk sementara di rumah seh bayamullah mengajilah engkau kepadanya kata seh datu kapi selaya menyerahkan surat kepada walang sungsang setelah memberikan petua dan nasihat seh datu kapi mohon diri untuk kembali ke pertapaannya walang sungsang mengantarkan gurunya sampai ke batas desa setelah tidak terlihat walang sungsang segera menemui istri dan adiknya dinda indang golis siapa walang sungsang ramah iya kanda jawab indang golis ngeser kakak anda mendapat perintah guru agar pergi ke bayatullah kakak anda akan pergi bersama dengan dinda santan adinda untuk sementara kakak anda tinggalkan disini apakah adinda setuju tanya walang sungsang kepada istrinya bila memang demikian perintah dari guru saya setuju kakak anda jawab indang golis terima kasih kakakku kata rara santang seraya memeluk kakak iparnya indang golis walang sungsang dan rara santang segera mempersiapkan diri setiap malam mereka berzikir memohon berkah kepada Tuhan agar diberikan keselamatan dan jalan yang lapang dalam menunaikan kewajiban selaku orang muslim pagi itu terlihat masyarakat kanoman berbondong-bondong datang ke tempat kuusangkan atau raden walang sungsang mereka bermaksud mengantarkan keperlegian kuusangkan dan rara santang pergi ke tanah suci walang sungsang merasa terharu melihat kesetiaan masyarakat kanoman kepada pemimpinnya mereka mereka ada yang menyumbangkan beras makanan dan uang saudara-saudaraku terima kasih atas kedatangan kalian kemari mudah-mudahan Allah membalas amal dan budi baik kalian kata walang sungsang memberi sambutan kepada warganya amin jawab mereka serempat salah seorang yang mewakili warga kanoman tampil memberikan kata sambutan mereka berjanji akan selalu setia dan patuh kepada kuusangkan acara ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh kuusangkan sendiri satu persatu warga kanoman menyalami kuusangkan dan rara santang mereka kemudian kembali ke rumahnya masing-masing walang sungsang berpamitan dengan istrinya indang goles jagalah dirimu baik-baik istriku pesan walang sungsang kepada indang goles ya kanda pesankah kanda akan selalu kuingat jawab indang goles air matanya menitik karena terharu pada waktu yang telah ditentukan walang sungsang dan rara santang segera berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji terima kasih saudara-saudaraku yang setia di channel sampura sundurur sampai disini cerita pergi ke bayatullah di bagian yang kedelapan nanti kita lanjutkan bagian yang kesembilan yang berjudul rara santang di sunting raja mesir terima kasih kepada semuanya yang setia di channel sampura sundur wassalam wabitopik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati